Intro Pria ini bernama Jerry Dia adalah seorang manajer di suatu pabrik pengolahan jagung Setiap hari subuh-subuh Jerry sudah harus bangun tidur lalu berangkat kerja Dia selalu melakukan itu Selama 42 tahun lamanya Namun tak seperti hari-hari sebelumnya Hari ini menjadi hari menyedihkan untuk Jerry Karena ini adalah hari terakhirnya bekerja Meski begitu dia tetap memberikan yang terbaik di rapat kerja terakhir itu Selesai menyampaikan presentasi Para pimpinan tak menanggapi serius penjelasan Jerry barusan Mereka hanya tertawa, mengucapkan selamat, terima kasih Dan menyuruhnya segera pulang untuk menikmati masa-masa pensiun dengan santai Malamnya di rumah seluruh anggota keluarga serta tetangga Berkumpul menikmati makan bersama Merayakan hari pensiun Jerry Karena sudah 42 tahun Full selalu bekerja Dia jadi bingung ke depannya nanti harus menyibukkan diri dengan cara apa lagi Di perusahaan, Jerry ini berkali-kali dapat penghargaan manajer terbaik Dan dia juga dikenal sebagai ahli matematika hebat Pada makan malam itu, meski telah pensiun Jerry terus menerus bicara seolah tak mau berhenti kerja Ia menawarkan diri untuk membantu pekerjaan rumah sang istri Tapi ditolak Ia menawarkan diri membantu bekerja di usaha konstruksi putranya ditolak Mau membantu pekerjaan putrinya juga ditolak Mereka semua hanya ingin Jerry bersantai tanpa perlu memaksakan diri Oh iya, kita kenalan dulu Ini istrinya Jerry namanya March Ini putra-putrinya, istri putranya, cucu, tetangga Ketika sedang asik menikmati makanan Anak-anak Jerry mengajak keluar untuk memberi kejutan hadiah sebuah perahu Agar sang ayah bisa mengisi waktu luang dengan bersantai sambil memancing seperti dulu Tapi ekspresi Jerry terlihat kebingungan Gara-gara selama 42 tahun terlalu sibuk bekerja Dan jarang sekali menyalurkan hobi Jerry sampai lupa apakah dulu dia hobi memancing atau enggak Bahkan baju-baju di lemarinya aja semuanya ke meja kerja tanpa ada satu kaos pun Satu bulan kemudian, Jerry masih juga belum terbiasa menjalani hari-hari pensiunnya Setiap hari yang dia lakukan cuma pergi ke minimarket dekat rumah Lalu meminum kopi dan mengisi teka-teki silang Siang itu dia pergi mengunjungi kantor akuntan untuk mengurus dana pensiunnya Sifat Jerry ini selalu ingin tahu segala hal Bila bisa bertanya maka dia bertanya Jika tak bisa maka dia akan mencari tahu sendiri menggunakan matematika di otaknya Jerry disitu terus menerus bertanya hingga membuat si akuntan kesal Bahkan saat akuntan tersebut sedang menghitung menggunakan kalkulator Jerry sudah terlebih dahulu tahu angka jawabannya dan membuat akuntan tambah kesal Setelah urusan selesai, Jerry berencana mencoba menggunakan perahu hadiah dari anak-anaknya bulan lalu Waktu turun, dia lupa mengunci rem mobil Karena panik, dia buru-buru tancap gas sebelum mobilnya tenggelam Tapi perahu yang masih terikat di belakang mobil jadi ikut terseret keluar dan rusak Agar pikiran lebih tenang, Jerry pergi ngopi di minimarket Disana dia mendengar penjaga kasir sedang berbincang dengan salah satu pembeli Tentang sebuah program undian loteri baru bernama Windfall Ketika ingin mengambil gula, dia melihat papan brosur undian Windfall tersebut Seperti biasa, rasa penasaran Jerry sangat besar Saat membaca sistem atau cara kerja undian Windfall di balik brosur itu Jerry menemukan suatu kejanggalan Jerry lalu menemui si akuntan dan menceritakan tentang program loteri undian Windfall yang sedang viral Dengan semangat, dia memberitahu bahwa loteri ini bukan judi Karena ada celah di dalam sistemnya Bila celah itu dimanfaatkan, pasti bisa menang undian terus Berdasarkan hitungan matematikanya Jika seorang peserta membeli 54 tiket undian Maka dia akan memiliki satu kesempatan untuk dapat 3 dari 6 angka hasil undiannya Sedangkan kalau membeli 1500 tiket undian Maka peserta akan memiliki satu kesempatan untuk dapat 4 dari 6 angka hasil undian Maaf ya guys Karena Mimin gak jago matematika Jadi Mimin gak bisa jelasin ke kalian apa maksud omongannya si Jerry Bagi peserta yang belum tahu sistem matematika ini dan cuma beli satu tiket aja Sampai kapanpun dia tak akan pernah menang undian Mendengar penjelasan barusan, akuntan tak tertarik Ia justru meremehkan dengan mengatakan ini hanya sekedar undian biasa Jadi Jerry jangan terlalu serius memikirkannya Karena kecewa, Jerry pun pergi ke bank untuk menarik uang tabungannya sebesar 2000 dolar atau 30 juta rupiah Dan berencana membuktikan sendiri apakah hasil hitungan matematikanya dalam sistem undian windfall benar Dengan percaya diri, Jerry bilang ke teller bank kalau besok lusa dia akan menabungkan lagi uang 2000 dolarnya ini Ditambah 20% hasil kemenangan undian windfall Malam-malam Jerry tak bisa tidur Ia terus kepikiran bagaimana cara agar dia bisa membeli banyak tiket Selain takut ketahuan istrinya jika membeli tiket di minimarket dekat rumah Mesin tiket di minimarket tersebut juga hanya berkapasitas kecil Jadi mau gak mau, Jerry harus pergi keluar kota demi mencari minimarket lain yang memiliki mesin tiket berkapasitas besar Karena pihak windfall hanya menyediakan satu mesin tiket di satu kota atau di satu negara bagian Ketika memberitahu penjaga kasir kalau dia ingin membeli 2000 lembar tiket Si penjaga kasir langsung istighfar Beberapa hari kemudian, di rumah, hasil undian minggu ini ditayangkan di acara TV Waktu Jerry sedang menunggu-nunggu apakah angka tiket miliknya keluar Mendadak March pulang Dengan panik, Jerry matiin TV dan pura-pura bersikap normal Melihat gerak-gerik suaminya, dalam hati March berkata Hmm, mencurigakan Saat March ke dapur, Jerry buru-buru menyalakan TV lagi lalu mencatat 6 angka hasil undian yang keluar Besok paginya di minimarket, Jerry mencocokkan 6 angka hasil undian tersebut Dengan 2000 angka di tiket miliknya Tapi sayang, dari 2000 tiket itu, tak ada satu tiket pun yang menang Ternyata perhitungan matematika Jerry miss dan dia rugi besar Malamnya, waktu sedang berkumpul bermain kartu bersama tetangga Jerry terus melamun Ia penasaran di mana letak kesalahan hitungan matematikanya Selesai bermain kartu, March yang telah bertahun-tahun mengenal sang suami pun bertanya ada masalah apa Kalau perlu disampaikan, sampaikan sekarang juga karena mereka berdua sudah terlalu tua untuk menunggu Namun Jerry masih belum berani jujur Dia hanya curhat tentang kesalahan hitungan matematikanya kemarin tanpa menceritakan undian windfall Saat saling berbincang panjang lebar, ada satu kalimat March yang sangat menampar Jerry Yaitu, kadang dalam hidup tingkat keberuntungan sama besarnya dengan kesialan Mendengar kalimat itu, Jerry seakan dapat pencerahan Esok hari, Jerry kembali menarik uang tabungannya di bank sebesar 8.000 dolar atau 120 juta rupiah Ia juga bilang pada si teller bank kalau perhitungannya kemarin meleset Jerry lupa menghitung frekuensi probabilitas Jadi contohnya, jika kita melempar, menangkap, dan membalik sebuah koin sebanyak seribu kali Maka kemungkinan dapat sisi koin bergambar kepala adalah 60% Tapi bila dilakukan 5.000 kali, barulah probabilitas atau kemungkinannya akan menjadi 50% sisi kepala 50%nya lagi sisi sebaliknya Sekali lagi, Mimin cuma nyampein apa yang diucapin Jerry ya guys Jadi tenang aja, kalau kalian gak ngerti, sama Mimin juga Intinya yang mau Jerry sampein tuh, biar dapat keberuntungan lebih gede, bahannya juga harus banyak Makanya kali ini, dia nekat narik lebih banyak uang tabungan buat beli lebih banyak tiket undian Dan minggu depannya, ketika hasil undian keluar, hitungan matematika Jerry Tepat, dia berhasil memenangkan undian windfall sebesar 15.700 dolar atau 240 juta rupiah Karena tak ingin ketahuan istrinya kalau dia main lotre, Jerry menyembunyikan uang hadiah kemenangan tersebut di tempat popcorn dalam gudang Keesokan harinya, di acara kumpul bareng keluarga serta orang-orang terdekat, gerak-gerik Jerry terlihat mencurigakan Seharian itu, dia tak bisa tenang memikirkan uang di dalam gudang Dan bener aja, waktu diperiksa, cucunya sedang membawa bak popcorn untuk dimasak Dengan panik, Jerry meminjam sebentar bak popcorn itu lalu memindahkan uangnya ke kotak serial Setelah acara bubar, Mark sadar suaminya pasti menyembunyikan sesuatu Ia pun mengancam, lebih baik Jerry memberitahu rahasianya sekarang juga daripada dia ngambek Mau gak mau, Jerry akhirnya jujur kalau kemarin dia bermain lotre undian dan berhasil memenangkan hadiah uang 15 ribuan dolar Mendengar itu, Mark tak marah, dia justru kagum dengan perhitungan matematika Jerry Jujur, sebenarnya dulu, Mark juga pernah diam-diam memakai uang belanja untuk bermain lotre sebesar 20 dolar Karena masih merasa bersalah, Jerry minta maaf serta berjanji akan berhenti bermain lotre lagi Namun reaksi sang istri malah mendukung Mark berkata, 40 tahun lebih mereka berdua tak pernah melakukan hal-hal seru bersama Ia tak peduli uang tabungan habis, tak peduli menang atau kalah, tak peduli main undian atau merampok bank Yang dia inginkan hanyalah bersenang-senang berdua dengan suaminya Mark sudah terlalu lama menunggu Mulai detik ini, dia mau menghabiskan sisa usia Melakukan hal menyenangkan bersama pria yang dia cintai Besoknya ketika Jerry mengajak sang istri membeli tiket undian di minimarket dekat rumah Ternyata mesin tiket di sana baru aja diputus oleh pihak pusat Mereka pun pergi berkonsultasi ke kantor akuntan Melihat semangat pasangan suami istri itu, si akuntan tak bisa melarang Dia memutuskan mendukung bahkan sampai ikut menitipkan uangnya sebesar 1000 dolar untuk dibelikan tiket undian juga Besok pagi, waktu baru bangun tidur, Jerry bingung kenapa istrinya tak ada di kasur Saat keluar, dia kaget Istrinya telah menyiapkan semua bekal serta perlengkapan untuk berpergian selama 3 hari Mark mengatakan karena mesin tiket di kota ini sudah tak bisa Maka mereka berdua harus pergi berkelana bersama berpetualang mencari mesin tiket lainnya Ketika sedang mengisi bensin, mereka tak sengaja melihat di dalam minimarket ada mesin tiket windfall Sama seperti sebelumnya, pas Jerry bilang kalau dia ingin membeli 8000 tiket undian Ekspresi wajah penjaga kasir langsung jutek Si penjaga kasir menjelaskan, jika membeli tiket sebanyak itu, mereka harus mencetaknya sendiri Karena akan memakan waktu lama yaitu 8 jam Tapi bukannya mengeluh, Mark malah senang diizinkan mencetak tiketnya sendiri Bagi Mark, 8 jam membosankan ini tak sebanding dengan 42 tahun lamanya Dia menunggu untuk bersenang-senang bersama suaminya Malam hari, mereka berdua menginap di suatu motel Kebetulan hari ini, hari terakhir pengundian minggu ini Dan untungnya, ribuan tiket yang dicetak tadi siang masih sempat masuk ke dalam hitungan Setelah beres-beres barang, acara TV windfall pun dimulai Jerry lalu mencatat daftar 6 angka hasil pengundian Selesai dicatat, Jerry dan Mark harus memeriksa ribuan tiket mereka sepanjang malam Untuk mencocokkan apakah ada angka pada tiket-tiket tersebut yang menang undian Pagi harinya, selesai memeriksa, ternyata ada 3 tiket menang Totalnya mereka dapat uang sebesar 320 juta rupiah Jerry kemudian mengajak Mark pergi ke kantor cabang windfall terdekat Untuk menarik uang hadiah mereka Melihat uang sebanyak itu, Mark memang senang Tapi dia juga bingung apakah dari ratusan juta manusia di Amerika Serikat Hanya mereka berdua aja yang tahu tentang kesalahan sistem pada undian windfall ini Di sisi lain, di suatu kamar asrama kampus Universitas Harvard Terlihat ada seorang mahasiswa bernama Tyler Sedang asik memprogram sesuatu di laptopnya Waktu teman Tyler mengajak keluar, Tyler menolak Sebelum pergi, temannya itu iseng meninggalkan brosur undian loteri windfall yang dia dapat dari minimarket Saat membaca brosur tersebut, Tyler menyadari ada kesalahan sistem di sana Ia pun mulai menganalisa lebih dalam Sorenya Jerry dan Mark pulang Sebelum sampai rumah, Mark menyuruh suaminya berhenti Dia memberitahu kemampuan matematika Jerry yang bisa memenangkan undian terus-menerus ini Kenapa tak coba digunakan untuk membantu warga kota Jadi selain menghabiskan sisa usia dengan bersenang-senang Mereka berdua juga bisa bermanfaat bagi banyak orang Mendengar ucapan sang istri, Jerry terharu Esok hari, besoknya, dan keesokan harinya lagi Jerry sibuk bercerita pada warga kota tentang perusahaan investasi yang baru diadirikan bernama GS Investment Jerry menjelaskan syarat bergabung menjadi investor di perusahaannya sangat mudah Setiap orang cuma perlu berinvestasi 500 dolar atau 7,5 juta rupiah aja Nantinya seminggu sekali uang keuntungan hasil lotre undian akan dibagi rata Visi misi GS Investment hanya satu Yaitu bersama-sama membangun perekonomian kota ini Mendengar presentasi tersebut, semua orang setuju Bahkan saking ingin gabungnya, ada warga yang rela memberikan motor ATV-nya pada Jerry gara-gara tak punya uang cash Namun sayang, berbeda dengan respon warga Putri dan putra kandung Jerry sendiri sama sekali tak tertarik Anak-anak menganggap penawaran bisnis ayahnya itu hanyalah perkumpulan bisnis para orang tua lanjut usia Esok hari, Jerry dan Marks kembali menempuh perjalanan berjam-jam keluar kota Demi membeli tiket undian di minimarket minggu lalu Kali ini, mereka berdua ingin membeli 40 ribu tiket uang dari hasil patungan para warga kota Awalnya muka si kasir jutek Tapi pas Jerry ngajak penjaga kasir itu ikutan gabung ke bisnis investasinya Tanpa banyak nanya, si kasir langsung setuju Malamnya setelah mencetak 40 ribu tiket Mereka berdua menginap di motel lalu mencatat 6 angka yang keluar di acara TV Windfall Namun karena terlalu lelah, mereka memutuskan untuk tidur dan memeriksa puluhan ribu tiketnya besok pagi aja Pagi hari ketika sedang bermesraan, tiba-tiba penjaga kasir datang menggedor-gedor pintu kamar mereka Dengan gembira, si kasir memberitahu kalau Jerry tak perlu memeriksa puluhan ribu tiket lagi Karena tadi malam, dia sudah memeriksanya sendirian lewat data digital di mesin tiketnya Dan mereka berhasil memenangkan undian sebesar 82 ribu dolar Atau 1,2 miliar rupiah Sementara itu di asrama kampus, Tyler juga berhasil memecahkan rumus hitungan undian Windfall Karena tak ingin ketahuan ayahnya, Tyler pun mengajak teman-teman satu asrama membentuk sebuah tim Dia menyuruh mereka semua membujuk orang tua masing-masing Agar diberi uang jajan tambahan lalu uang tersebut digunakan untuk berinvestasi di bisnis lotre Windfallnya Tyler mengiming-imingi dengan mengatakan bahwa uang investasi mereka nanti pasti akan kembali dua kali lipat Karena tak ada seorang pun yang mampu memecahkan rumus hitungan lotre Windfall ini kecuali dia sendiri Di sisi lain, waktu baru sampai rumah dan ingin memindahkan ribuan lembar tiket Putra Jerry datang membantu Putranya yang dulu menolak tapi setelah tahu bisnis sang ayah sukses Kini dia mulai tertarik gabung Jerry disitu tak marah Dia memberi tahu kalau di awal saat mendirikan bisnis ini Meski tak didukung, Jerry tetap mendaftarkan nama putra-putrinya sebagai bagian dari pendiri perusahaan Mendengar itu, putranya merasa malu sekaligus terharu dengan kebaikan sang ayah Beberapa hari kemudian, Tyler menunjukkan hasil pengundian lotre Windfall di depan teman-temannya Ia berhasil meraih kemenangan pertama dan dapat untung 50 ribu dolar atau 750 juta rupiah Bila begini terus, Tyler yakin sebentar lagi mereka akan jadi miliarder Di tengah kegembiraan, salah satu teman memberi tahu berdasarkan analisanya, ternyata mereka tak sendiri Ada orang lain yang bisa memecahkan rumus hitungan lotre Windfall juga Yaitu Jerry Malam harinya di minimarket, tiba-tiba Jerry mengambil sebotol minuman Lalu mengucapkan happy anniversary pada March Keromantisan itu membuat March tersentuh Walaupun sudah tua, suaminya tak pernah melupakan hari ulang tahun pernikahan mereka berdua Jerry kemudian mengajak March berdansa sambil memutar lagu romantis dari radio Namun, momen romantis tersebut seketika pecah Waktu Tyler bersama temannya datang Saat tahu saingannya dalam bisnis lotre Windfall ini Ternyata cuma sepasang kakek nenek Tyler pun tertawa Ia menjelaskan secara detail tentang rumus matematika yang dia gunakan Untuk memenangkan undian Windfall Lalu mengajak Jerry dan March bergabung ke dalam grupnya Lebih baik Jerry menerima tawarannya daripada nanti menyesal Bagaimanapun juga, kakek-kakek tua sudah pasti kalah melawan para anak muda programmer Harvard Tapi waktu mau pergi, Jerry memberi tahu kalau rumus hitungan yang Tyler gunakan memiliki kekurangan Rumus itu hanya bisa menghasilkan probabilitas sebanyak 1 dari 6 angka hasil undian Berbeda dengan rumus hitungan Jerry yang probabilitasnya bisa mencapai 3 dari 6 Karena malu rahasianya terbongkar oleh seorang kakek-kakek Tyler pergi sambil memasang muka kesal Hari-hari berlalu Suatu ketika Waktu sedang libur dan jalan-jalan keliling kota Salah satu anggota investor curhat ke March Kalau dia ingin sekali membuka toko es krimnya lagi Yang dulu pernah bangkrut Karena kini perusahaan GS Investment sudah punya banyak uang Dengan santui, March berkata Orang itu cukup membayar sewa tokonya seharga 1 dolar atau 15 ribu rupiah aja per tahun Selebihnya perusahaan lah yang membayar sisa biayanya Di tempat lain, terlihat si akuntan datang naik mobil sport baru dari hasil uang menang undian Di minimarket tempat Jerry biasa ngopi Akuntan menawarkan bantuan untuk mencetak tiket undian di tempat lain juga Tapi Jerry menolak Baginya mencetak tiket bersama sang istri sudah jadi hobi barunya sekarang Hari-hari pensiun Jerry yang membosankan kini terasa begitu sempurna Hingga suatu siang Waktu ingin bersantai menikmati kopi Jerry kaget melihat Tyler muncul di hadapannya Tyler disitu mengintimidasi agar Jerry berhenti dari permainan windfall ini Dan mengancam jika masih terus nekat Maka dia serta grup para programmer Harvardnya Akan menghack seluruh data-data pribadi Jerry Dari mulai rekening bank, kartu kredit, bahkan sampai menyerang data keluarganya juga Mendengar ancaman barusan, Jerry hanya terdiam Malamnya ketika meeting dengan warga kota Jerry mengumumkan bahwa dia akan membubarkan grup bisnis investasinya ini Semua orang pun kecewa Tapi mereka tahu Jerry pasti punya alasan dibalik keputusan itu Selesai rapat, putra Jerry menghampiri Dia diberitahu penjaga kasir minimarket Kalau tadi siang ayahnya dapat ancaman dari seorang pemuda Harvard Putra Jerry bingung kenapa sang ayah berhenti cuma gara-gara di ancam bocah Padahal selama ini uang hasil kemenangan undian dipakai demi membantu banyak orang Setelah dia pergi, March datang Melihat kekecewaan di wajah putranya tadi Jerry teringat masa lalu Ia cerita alasan kenapa dia membenci dan berusaha meninggalkan hobi memancingnya Adalah karena dulu waktu putranya masih sekolah Mereka berdua pernah pergi memancing bersama Namun selama memancing, otak Jerry terlalu fokus pada matematika Ia sibuk menghitung besar arus air dan arah angin Untuk mencari titik keberadaan ikan Sampai-sampai tak sempat mendengarkan ocehan panjang lebar putranya Ketika pulang, barulah Jerry sadar kalau tadi di tengah danau Putranya sedang curhat panjang lebar tentang wanita yang dia sukai di sekolah Semenjak kejadian itu, Jerry menyesal di saat putra kecilnya butuh sosok ayah Dia tak pernah ada Sekarang sedekat apapun mereka berdua, Jerry selalu merasa ada jarak di antara mereka Keesokan harinya, waktu sedang sarapan Martz melihat sang suami masih bimbang Ia tahu jauh dilubuk hatinya, Jerry masih ingin sekali bermain undian dan membantu warga kota Martz mencoba memberi semangat dengan mengatakan Mungkin Tyler punya puluhan pasukan hacker hebat dari Harvard Tapi bukankah kita berdua sudah terlalu tua untuk takut? Bukankah kita sudah terlalu tua untuk kalah? Dan bukankah kita sudah terlalu tua untuk menyesal? Ucapan istrinya itu membuat hati Jerry lega Ia tak mau menghabiskan sisa usia yang tinggal sebentar lagi ini dengan penyesalan Jerry memutuskan melanjutkan bisnis undian mereka lagi Malamnya di asrama kampus saat Tyler sedang menghitung tiket undian Temannya bilang barusan dia menghack situs Winfall Dan di data situs tersebut ada nama Jerry yang masih jadi peserta aktif Tyler pun marah besar Ia kesal kenapa Jerry tak takut ancamannya kemarin Tyler lalu dapat ide curang untuk mengalahkan Jerry Yaitu dengan cara memborong 1 juta tiket Agar batas limit tiket yang Winfall sediakan habis Jadi sistemnya pihak perusahaan Winfall hanya menyediakan 2 juta lembar tiket aja Jika 2 juta tiket itu habis Barulah pengundian dimulai dan 6 angka hasil pemenang undian akan langsung keluar Tanpa perlu menunggu 1-3 minggu Bila Tyler membeli 1 juta tiket Maka kemungkinan namanya keluar sebagai pemenang bisa lebih besar Esok hari demi mendapatkan uang 1 juta dolar Tyler diam-diam mengajukan proposal serta mengiming-imingi para rekan bisnis ayahnya Untuk ikut berinvestasi Tiga hari kemudian Waktu Jerry dan March baru selesai mencetak tiket Si penjaga kasir datang Dengan panik dia mengabarkan bahwa hari pengundian Loteri Winfall Kemungkinan akan dimajukan Karena batas limit tiket minggu ini sudah hampir habis terjual Mendengar kabar barusan Jerry yakin Tyler lah dalang dibalik perubahan ini Ia lalu bergegas pergi ke tempat Tyler Di hadapan teman-teman mahasiswa disana Jerry membongkar trik curang Tyler Dan mengatakan kalau Harvard adalah universitas nomor satu di dunia Tempat berkumpulnya anak-anak terpelajar yang ingin meraih cita-cita Mereka semua harusnya malu menikmati uang hasil kecurangan Kalimat Jerry itu membuat seluruh orang terdiam Sebelum pergi Jerry menasehati agar Tyler harus lebih menghargai orang lain Karena yang berharga bukanlah ruangan ini Tapi orang-orang yang ada dalam ruangan ini Jerry, March, serta si penjaga kasir Kemudian menceritakan masalahnya pada akuntan Dengan santui akuntan menyarankan Bila limit tiket 2 juta lembar telah Tyler beli 1 juta Kenapa Jerry tak membeli aja 1 juta sisanya Namun Jerry menolak karena itu gak fair Selama ini dia memang membeli puluhan atau bahkan ratusan ribu tiket Tapi dia tetap menyisakan agar masyarakat lain masih bisa ikut membeli dan ikut merasakan kemenangan juga Di tengah diskusi mendadak Jerry dapat ide Besoknya Jerry bersama March menemui langsung bos Windfall di kantor pusatnya Jerry menjelaskan secara detail bagaimana kesalahan di dalam sistem undian Windfall Ia yakin pihak Windfall juga pasti sudah tahu kesalahan sistem tersebut sejak lama Tapi memilih pura-pura diam karena kesalahan itu justru memberi keuntungan besar bagi perusahaan Mendengar penjelasan Jerry, para pimpinan Windfall panik Namun tujuan Jerry kesana bukan untuk membongkarnya ke publik Dia hanya ingin bernegosiasi Jerry berjanji akan tutup mulut asalkan pihak Windfall mau transparan dengan merilis daftar siapa aja Nama-nama peserta yang membeli tiket undian Serta merilis update terbaru berapa jumlah limit sisa tiket yang tersedia di situs resmi Windfall Karena tak punya pilihan lain, pimpinan Windfall terpaksa setuju Sebelum pergi, Martz meminta satu permintaan lagi Yaitu dia ingin disediakan satu mesin tiket tambahan di minimarket Tempat biasa dia membeli tiket agar Martz bisa menghabiskan waktu mencetak tiket berdua dengan suaminya Besoknya ketika sedang jalan-jalan, teman Tyler kaget saat melihat website Ternyata pihak Windfall telah merilis seluruh data secara transparan Tyler sangat kesal Ia takut jika masyarakat sampai tahu nama Tyler tercatat sebagai pembeli satu juta lembar tiket Mereka pasti akan menganggapnya curang dan menuntut agar Windfall memblacklistnya Sorenya waktu Tyler akan membeli tambahan tiket undian lagi Menggunakan nama orang lain Dia bingung kenapa anggota yang lain tak datang Temannya memberitahu bahwa mereka semua memutuskan keluar dari grup setelah mendengar kecurangan Tyler kemarin Dengan sombong, Tyler mengatakan dia bisa menjalankan bisnis ini sendiri tanpa bantuan siapapun Namun ketika sedang menunggu tiket dicetak, Tyler merasa hampa Ia hanya duduk seorang diri sambil memandangi anak-anak muda lain bercanda dan tertawa bersama teman-teman mereka Di sisi lain, di suatu kantor media terlihat ada seorang jurnalis sedang memeriksa daftar nama-nama Siapa aja peserta yang pernah memenangkan undian Windfall Berdasarkan data tersebut, jurnalis menemukan kejanggalan Kenapa tiap minggunya nama Jerry dan Tyler selalu muncul sebagai pemenang? Esok hari saat putranya sedang membantu membetulkan mobil sang ayah Tiba-tiba Jerry memberikan hadiah sebuah bola futbol Ia minta maaf bila selama masa kecil Jerry tak pernah menjadi sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya Dengan terharu, putra Jerry pun mengajak ayahnya bermain lempar tangkap bola Di tengah permainan, si jurnalis datang untuk mewawancarai Jerry Karena merasa bisnisnya tak melanggar hukum dan tetap fair, Jerry tak keberatan menceritakan semuanya Tapi waktu jurnalis bertanya bagaimana cara Jerry agar bisa selalu menang Sesuai janji, Jerry menolak menjawab dan tetap tutup mulut Beberapa hari kemudian, ketika Jerry ingin mencetak tiket undian Dia kaget melihat petugas-petugas dari perusahaan Windfall membawa mesin tiket mereka Saat masuk, penjaga kasir menunjukkan sebuah koran Di koran itu tertulis berita tentang Tyler Yang telah membocorkan kesalahan sistem undian Windfall pada publik Ternyata setelah dari rumah Jerry kemarin, si jurnalis pergi mewawancarai Tyler juga Sementara di asrama kampus, ayah Tyler datang menjemput anak nakalnya itu Sang ayah marah, bukannya fokus belajar, tapi anaknya malah sibuk bermain lotre Bahkan sampai menghilangkan uang 1 juta dolar orang lain Dengan kecewa, ayahnya menyuruh Tyler pulang ke rumah sekarang juga Berita tentang kesalahan sistem Windfall ini pun menjadi headline di seluruh stasiun TV Pihak Windfall mengumumkan untuk sementara waktu Perusahaan berhenti beroperasi sampai sistem pengundian diperbaiki Menyaksikan berita itu, putri March sedih Padahal besok pengundian akan dimulai dan ayah ibunya bisa merasakan kemenangan terakhir mereka Tapi March sama sekali tak sedih Meski singkat, dia cukup puas bisa bersenang-senang bersama sang suami Dari momen ini, dia juga bersyukur Sekarang suaminya sudah tak sendiri lagi Matematika telah menghubungkan Jerry dengan orang-orang yang dia sayangi Malam harinya, akuntan mengajak keluarga Jerry pergi ke pusat kota Ketika sampai, Jerry tak menyangka seluruh warga sudah berkumpul membuat pesta kejutan untuknya Jerry disitu bertanya kenapa semua terlihat senang Padahal pengundian terakhir dibatalkan dan uang mereka yang sudah dibelikan tiket jadi sia-sia Para warga lalu menjelaskan puluhan ribu tiket mereka memang sia-sia Tapi, tahukah Jerry uang hasil kemenangan selama ini telah digunakan untuk membantu membeli bis kota Membeli banyak kios untuk usaha serta bantuan-bantuan ekonomi lainnya Bila dibandingkan dengan itu semua, pesta ini hanyalah pesta kecil Sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras Jerry Jerry begitu terharu Sambil berdansa, sang istri berkata Yang berharga dari kota ini bukanlah bangunan-bangunannya Tapi, orang-orangnya March juga bilang, meski cuma hal sederhana Namun, menghabiskan masa tua dengan menghitung tiket bersama Jerry Ini adalah hal terindah dalam hidupnya Film pun berakhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!